Pada tanggal 21 Juni 1977, kapal barang Simsung berlayar dari Madras menuju Kanada. Pada 2 Juli 1977, kapal itu diterpabar dari dahsyat dan tenggelam di samudera Pasifik. Hanya ada tusukoci yang berhasil diturunkan, membawa penumpangnya yang terdiri dari seekor zebra yang kakinya patah, seekor orangutan, seekor hiyana tutul yang ganas, seekor harimau royal bengal seberat 225 kg, dan seorang anak muda India berusia 16 tahun bernama Pai. Pai mencoba mengatur hiyana yang berperilaku liar. Pai menginginkan semua hewan yang ada di atas sekoci agar tetap tenang dan tidak panik. Hiyana yang mulai kelaparan, lama-lama menyerang zebra yang sudah lemah dan tidak berdaya. Tidak lama kemudian, giliran orangutan yang menjadi sasaran hiyana. Di sisi lain, Pai sedih sekaligus marah karena hiyana telah membunuh zebra dan orangutan. Tanpa disadari, tiba-tiba harimau keluar dari sebagian sekoci yang tertutup. Pai harus keluar dari sekoci karena harimau mengganas karena panik dan kelaparan. Tetapi Pai tidak keluar jauh dari sekoci. Dia tetap berada di sekitar sekoci, memperhatikan keadaan sekoci. Sekali datang melihat kondisi harimau apakah sudah tenang. Tetapi Pai selalu mendapatkan wajah ganas harimau yang selalu siap memakan Pai. Pai pun kembali menjauh dari sekoci, tetapi tidak lupa sesekali memberikan kebutuhan minum untuk harimau. Harimau yang tidak bisa menahan rasa laparnya mencoba menangkap ikan yang ada di sekitarnya. Sayangnya ia tidak berhasil dan malah terjebak di laut tersebut. Di sisi lain, Pai yang melihat sekoci kosong berhasil kembali mengambil kendali yang sebelumnya dikuasai oleh harimau. Tetapi bukannya meninggalkan harimau tersebut, Pai yang sempat melihat tatapan pasrah si harimau memutuskan untuk membantu harimau kembali ke sekoci. Selama Pai mencoba mencari cara menaikkan harimau, harimau tersebut pasrah memegang pinggiran sekoci dan pada akhirnya Pai berhasil membuat tangga kayu yang mampu menaikkan harimau tersebut. Pai pun kembali menjauh dari sekoci dan memilih menaiki perahu buatannya yang terletak tidak jauh dari sekoci harimau. Terima kasih telah menonton!